itu kan termasuk HI ya, jadi rasanya belajar HI itu enjoy gitu bisa nonton berita dari TV, dari YouTube, atau nge-scroll sosial media terus baca satu akun yang jelasin suatu peristiwa bahkan nonton film atau nonton drama Korea bagi saya itu juga termasuk HI gitu kondomi ini memang hambat semua kegiatan kita harapan-harapan kita juga jadinya kukus semua sebenarnya yang tadinya mau ini nih mau sama teman-teman mau belajar bareng belajar dengan pemikiran yang berbeda-beda gitu tapi karena ada hal kayak gini ya semuanya jadi terhalang nyarap kita sih daringnya cepat selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di ngalir talkshow ngobrol ala IR yang dipersembahkan oleh Laboratorium Diplomasi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia bersama saya disini Indira Diweyastari yang akan menemani sobat ngalir semua dimanapun berada Oke sobat ngalir topik episode kali ini bakalan berbeda loh dari episode-episode sebelumnya karena hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai Survival Kit ala Generasi SFH atau Study From Home oke kalau boleh cerita sedikit nih sobat ngalir jadi saya itu bisa dibilang sebagai mahasiswa generasi offline atau mahasiswa yang sempat kuliah dengan sistem tatap muka jadi ada masanya saya itu bertemu teman-teman di kampus kemudian juga melakukan diskusi secara langsung bersama para dosen kemudian juga kerja kelompok di cafe ataupun dimanapun bersama teman-teman tapi sayangnya sobat ngalir adik tingkat saya yang mungkin khususnya angkatan 2020 sayangnya tidak bisa merasakan apa yang saya alami pas saya zaman kuliah tapi kalau saya perhatikan ya dari media sosial seperti Twitter ataupun Instagram kayaknya kuliah online itu kayaknya seru deh soalnya bangun tidur langsung ngadep laptop langsung kuliah kemudian kalau dari segi manajemen waktu juga kayaknya kita bisa pegang kendali secara penuh sebagai mahasiswa generasi offline jujur saya penasaran banget gimana sih mahasiswa angkatan 2020 menjalani masa perkuliahannya selama pandemi ini kemudian juga bagaimana mereka menjalani perkuliahannya melalui daring dan saya rasa juga sobat ngalir di rumah sama penasarannya dengan saya mungkin bakalan asik kali ya kalau kita undang langsung mahasiswa angkatan 2020 nah sobat ngalir semua kebetulan disini sudah hadir dua mahasiswa hubungan internasional Universitas Islam Indonesia angkatan 2020 Halo Putri Jihan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam gimana kabar kalian Alhamdulillah sehat baik Kakak sendiri gimana Alhamdulillah baik juga terima kasih sebelum bertanya mungkin bisa perkenalkan diri dulu kali ya untuk sobat ngalir di rumah Halo sobat ngalir semua perkenalin nama saya Ardelia Jirul Fahira dari jurusan hubungan internasional angkatan 2020 kenalkan nama saya Putri Dua Rianti dari jurusan hubungan internasional angkatan 2020 oke teman-teman disini kita nggak usah tegang ya pokoknya kita nanti ngobrol-ngobrol santai aja ya kak oke ah kalau tidak salah teman-teman disini udah masuk ke semester dua ya bener banget Kak udah semester dua luar biasa ya jujur aku penasaran deh sebagai mahasiswa baru nih apa sih yang terbesit di pikiran kalian ketika masuk jurusan hubungan internasional saya dulu mungkin dari putri dulu deh kalau terbesit dengar kata jurusan hubungan internasional itu biasanya kita identik sama bahasa Inggris tiap hari di kelas kemungkinan bahasa Inggris terus nanti materi-materinya itu tentu hubungan diplomasi antara negara dan negara gitu terus kita juga bicara soal politik dan kebudayaan dan segala macamnya kalau Jihar gimana kurang lebih sama sih seperti putri di bayangan saya tuh hubungan internasional luas banget kita belajar sejarah sejarah terus ada politiknya ada hukum internasionalnya kita belajar ekonominya juga perdagangan internasional kayak gitu sih kak di bayangan saya berarti bisa dibilang ini kayak udah ih ini jurusan aku banget gitu Iya kayak mencakup semuanya gitu semoga semangat itu bisa sampai kalian Amin Amin Oke Putri Jihan kan dikarenakan pandemik ini kita mau nggak mau kan harus menyesuaikan diri tuh keadaan dimana kita harus meminimalisir yang namanya kontak fisik situasi ini jadinya memberi dampak pula tuh bagi proses belajar mengajar khususnya kuliah nah sebagian besar juga udah beralih ke media daring saat ini jadinya udah nggak asing tuh yang namanya Zoom ataupun Google Meet Nah apa sih tanggapan teman-teman sebagai mahasiswa HI mengenai sistem kuliah daring ini atau study from home dari Jihan Duldeh kalau dari saya kuliah sistem daring ini sebagai anak HI yang kerjaannya itu debat bernegosiasi atau ngobrol bareng teman bicarain diskusiin topik-topik yang sedang hangat terus dikaitin dengan teori HI terus tiba-tiba jadi daring lewat Zoom seperti itu rasanya sih kurang dapet gitu feelnya ya karena kan kalau kita nge-zoom itu kan kadang ada yang terkendala jaringan atau nggak laptop atau HPnya juga dipakai sama keluarganya yang sama-sama belajar daring gitu jadi ya kalau dari saya sih kurang dapet feelnya tapi ya enaknya itu sih Kak fleksibel di mana aja bisa ikut Zoom event kalau lagi jalan juga bisa misalkan lagi di mall gitu sambil kuliah gitu enaknya sih gitu Kak kalau dari jadi dimanapun tuh kita bisa menyesuaikan diri gitu ya untuk mengikuti kuliah oke gimana Putri deh gimana pendapatnya kalau menurut saya pribadi sih kurang lebih hampir sama kayak tadi di Jihan bilang ya yang saya suka tuh fleksibel ya karena ketika dimana aja saya lagi di luar mungkin teman-teman lagi di luar juga itu bisa ikut kuliah tanpa harus ada alasan lagi acara keluarga lagi kondangan atau gimana gitu karena tetap aja bisa ikut meskipun di HP kan ada aplikasi Zoom atau Google Meet itu kita tetap bisa ikut gitu jadi nggak ada yang namanya alasan ketinggalan materi karena satu alasan kayak gitu sih Kak Oke mantap Oh Oh aku juga mau tahu deh selain Zoom selain pakai Zoom sebagai alat bantu penunjung perkuliahan kalian teman-teman biasanya pakai tools apa gitu mungkin dari belajar dari YouTube atau ternyata kalian bikin grup diskusi gitu sendiri dari Putri deh kalau dari saya pribadi selain Zoom biasanya pakai YouTube bisa pakai Google Scholar juga bisa dan punya grup diskusi sendiri jadi bisa belajar kalau misalkan habis materi dari dosen selesai misalkan ada yang kurang jelas bisa tanya sama teman-teman yang mungkin catatannya lebih lengkap daripada saya biasanya segitu Oke gimana Jihan pastinya ya sama ya kayak Putri pakai Google Scholar cari jurnal terus dari YouTube atau dari berita-berita terus ya dari buku-buku cetak gitu sih itu berarti sekreatifnya kalian aja ya gimana kita bisa ngerti itu materinya kayak masuk kotak gitu pokoknya benar-benar jadi intinya bisa belajar dari manapun gitu ya Oke aku denger-denger nih dapat bocoran dari belakang kalau kalian itu dapat achievement nilai tertinggi di mata kuliah tertentu kalau Putri dapat nilai tertinggi ini mata kuliah bahasa Inggris dan bidang ilmu terus tujihan dapat nilai tertinggi di mata kuliah bahasa Indonesia untuk komunikasi ilmiah bener nggak bener-bener banget ya selamat ya moga nilainya tetap bisa dipertahankan semangatnya juga makasih Kak oke kan teman-teman dapat achievement nih boleh diceritain nggak gimana cara belajar kalian dan cara biar kalian tuh tetap fokus belajar gitu walaupun di ini kalau pandemi study from home gitu boleh diceritain nggak siapa dulu nih ah siapa ya kayak Jihan deh putri aja gitu putri aja ya kalau dari saya pribadi ya biasanya ini metode yang biasanya saya pakai dari SMA itu kalau misalkan dosen atau guru lagi jelasin itu biasanya saya langsung nyatet gitu di buku punya catatan sendiri dari atas matkul itu nanti dicatetin apa aja gitu bisa singkat-singkat aja sih kayak apa inti-intinya nanti kalau misalkan udah selesai matkul tersebut langsung dicari di Google lengkapnya seperti apa lebih kayak gitu nanti dibaca-baca ulang biar materinya enggak lupa luar biasa ya putri ini berarti dia punya keinginan mereview kembali gitu ya mereview kembali bagus ini calon-calon mahasiswa punya nama di kampus cewek-cewek pintar gitu gimana kalau Jihan sama sih kalau saya itu kan sistem belajarnya semuanya membaca iya mendengarkan iya nulis juga iya jadi kayak semuanya itu harus seimbang gitu jadi kalau sambil dengerin dosen kalau bisa sambil nyetet juga jadi nanti kalau mau ujian bisa dibaca-baca lagi terus kalau misalkan ada tugas gitu kan enak ya kita punya catatan gitu sama dari jurnal atau enggak buku jurnal sih penting banget Oke dalam membantu segala-galanya apalagi ngerjain paper betul sekali soalnya kalau mahasiswa itu sobat ngalir bener-bener tidak bisa terlepas dari yang namanya jurnal artikel berita gitu ya soalnya kita harus update yang namanya isu-isu internasional karena kadang-kadang juga sobat ngalir di rumah pembahasan-pembahasan itu juga bakalan terkait sama mata kuliah kita nanti iya kan bener kan teman-teman bener-bener iya oke ah kemudian kan kalian mau masukin semester dunia sebagai mahasiswa HI aku pengen tahu apa hal yang paling menyenangkan selama kuliah di jurusan hubungan internasional Oke dari jadi dari dari putri terus deh kayaknya jihan kali ini itu tadi siang fleksibel oke namanya kan kuliah daring HI fleksibel terus kita tuh bisa belajar kapan aja dimana aja kita mau misalkan kita lagi jalan gitu ya terus kita makan misalkan makanan apa ya lobster ya yang waktu itu pernah viral benih lobster jadi kan kita tahu tuh oh kira-kira lobster ini di ekspornya kemana aja ya siapa aja yang terlibat di dalamnya itu kan termasuk HI ya jadi rasanya belajar HI itu enjoy gitu bisa nonton berita dari TV dari YouTube atau nge-scroll sosial media terus baca satu akun yang jelasin suatu peristiwa bahkan nonton film atau nonton drama Korea bagi saya itu juga termasuk HI gitu karena biasakan kita pakai subtitle bahasa Inggris gitu otomatis kita belajar bahasa Inggris kita juga dengar bahasa Korea ya secara langsung kita juga Oh ternyata bahasa Korea tuh gini ya dan di dalam drama Korea itu kan juga kadang-kadang ada diplomasinya ada gambaran Oh ternyata negara-negara ini tuh gini ya gitu ya itu sih Kak kapan aja dimana aja kita bisa belajar HI deket sama lingkungan sekitar gitu bener sekali gimana kalau Putri gimana kalau saya berbeda sih ini ya karena itu luas banget pelajarannya itu luas kayak yang saya bilang tadi politik dapat ekonomi juga ada hukum juga ada sosial budaya juga ada karena di era sekarang kalau misalkan kita nggak belajar itu semua kita pasti jadi manusia tertinggal gitu ini kita pasti dari dari jurusan HI ini memperkenalkan banyak hal dan itu penting banget buat kita dan ke masa depannya nanti sih itu yang membuat rasanya seru banget terus belajar jadi HI harus update bener sih terus juga kalau jadi mahasiswa itu kita bener-bener open-minded kemudian juga critical tingginya bagus banget itu sih menurut aku juga plusnya sebagai mahasiswa jurusan hubungan internasional gitu teman-teman Oh iya nih teman-teman kira-kira ada ide nggak sih biar kuliah daring atau study from home itu tetap efektif numbuh semangat belajar anggap aja kalian jawaban kalian ini mewakili teman-teman kalian angkatan 2020 kira-kira ada ide nggak gimana tetap efektif tetap semangat setiap ada kuliah gitu apa ya idenya ini masing-masing ada sih kalau menurut saya itu kembali ke mahasiswanya lagi gitu gimana caranya tadi nyiptoin suasana biar kita bisa nyaman belajar di rumah itu kayak gimana kan kita sendiri yang tahu mau dengan tiduran atau pakai musik atau gimana tuh itu kita juga harus kayak yang penting masuk di kepala kita tuh masuk dan nyantau pelajarannya gitu jadi nggak cuma yang sekelebet terus hilang gitu karena kita sendiri yang tahu kelemahan kita dimana kelebihan kita dimana kita yang tahu sendiri dan selama daring ini kan memang bosenin ya bikin ngantuk juga terus suasananya di kamar dan tutup pintu jadi sih jenuh gitu apalagi anak-anak kayak umur-umur kita kan pastinya pengen ketemu ngobrol-ngobrol gitu apalagi jualan HI kan itu jadi suatu tantangan yang berat sih buat kita semua gimana caranya ya emang harus work as a team gitu ya itu biar kita bisa nyitain kelas yang enak dan nyaman selama pandemi ini gitu gimana sih sama sih soalnya yang saya rasain setiap Zoom pasti itu rasanya ngantuk ngebosenin sebenarnya bukan karena apa ya karena dari mahasiswa sendiri tuh suka off-camp gitu kan jadinya terus kalau ada yang ditanyain diem gitu kan jadi kan kurang komunikatif gitu kelasnya jadi ya sama kayak tapi mending dari kitanya sendiri dari mahasiswa sendiri nyiptain gimana caranya supaya kelas ini tuh rame terus nggak ngebosenin bikin kita duh ada kelas ini aku mau ikut ah gitu ya lebih komunikatif komunikatif ya ada nggak sih kalian kan kalian ada grup chat ya ya pernah ngasih kayak bahas-bahas eh kayak mereka bahas mending kelasnya sistemnya kayak gini atau eh enaknya kayak gini ada nggak temen-temen kalian curhat gitu soal bagaimana seharusnya berjalannya sistem daring ini ada nggak curhatan-curhatan atau pembahasan-pembahasan selentingan-selentingan gitu dari temen-temen pasti pengen offline ya setidaknya ada dibagi dua sesi gitu gitu ada yang offline ada yang dari gitu oke ya enggak benarkan ya karena pasti ada yang ayah ada dua kubu lah itu pasti oke pengen offline pengen ketemu teman-teman biar bisa lihat kampus gitu tapi ada juga yang dengan online aja enak enak sambil tidur-tidur gitu tetap aja ada dua sisi yang mana ya itu kan tergantung anak-anaknya lagi gitu ya dua hal berbeda ini yang biasanya ngebuat kita kayak aduh gimana ya ini caranya ngebangun kalau misalkan kita aja belum punya kesepakatan buat satu tujuan yang sama kelas itu menyatakan dua kepala dalam satu tujuan berarti iya ada yang justru malah seneng banget online daripada offline iya ada 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 banyak yang kayak gitu ya gimana kayak banget nggak seneng coba bangun tidur nggak usah mandi tinggal buka laptop tiba-tiba kuliah langsung iya kalau on-camp juga atasnya rapi bawahnya celana pendek kayak gitu kan misalnya lebih nyantai banget ya kalau kampus kan harus rapi harus kayak gimana gitu iya kalau kita ke kampus emang harus lebih niat belum lagi kita harus naik motor kalau misalnya pakai motor gitu ya iya oke oke ah bisa disampaikan nggak apa harapan kalian ke depan tentang sistem kuliah daring atau study from home kan ada beberapa putri sama Jihan tadi menyampaikan suka dukanya mungkin ada harapannya gitu mengenai sistem kuliah daring ini harapannya pasti cepat selesai daringnya gitu ya pandemi pandemi cepat berakhir gitu lah karena kita juga susah gitu sebenarnya kalau boleh jujur juga kita agak kesusahan kuliah daring dari semester 1 sampai nanti semester 2 bayang-bayang kita adalah nemuin hal yang sama lagi di semester 1 kayak gini lagi kayak gini lagi jadi jujur buat kita agak susah gitu karena gimana kita adaptasi sama orang belum pernah beradaptasi jujur karena seperti Jihan aja juga baru ketemu saya baru aja baru ada di Jogja sebenarnya belum pernah ketemu jangan-jangan belum pernah ketemu dosen lagi iya belum pernah ketemu sepertinya begitu iya karena itu sih karena pandemi ini menghambat semua kegiatan kita harapan-harapan kita juga jadinya pukus semua sebenarnya yang tadinya mau ini nih mau sama teman-teman mau belajar bareng dengan pemikiran yang berbeda-beda gitu tapi karena ada hal kayak gini ya semuanya jadi terhalang biar kita sih daringnya cepet selesai iya tapi ya semisal emang masih berlanjut ya emang rasanya ngantuk bosan iya setidaknya tadi tuh ya kita sebagai mahasiswa ya ayo teman-teman gitu ramein Zoom-nya on camp bareng-bareng yuk biar kelasnya tuh rame dosennya juga senang supaya kelasnya juga asik kita sama-sama ngerti saling nyaut-menyaut gitu oh ini oh itu gitu ya di mana kita ada kemauan disitu ada jalan-jalan ya Kak Oke gitu ya Oh oke nih ini kan tadi aku udah mention sebelumnya nih kalau kalian dapat achievement nah sebagai bisa dibilang sebagai mahasiswa yang berprestasi ada pesen nggak buat sahabat ngalir di rumah ataupun dimanapun berada untuk tetap semangat menjalani kuliahnya di kala pandemi ini ada pesen nggak buat teman-teman di rumah karena kita seangkatan ya buat teman-teman semuanya jangan pernah patah semangat kita juga ngerasain capeknya bareng-bareng kita ngerasain bosannya bareng-bareng kita termasuk angkatan yang Insyaallah kuat karena kita wisuda juga enggak gitu kan SMA nah terus sekarang masuk kuliah di semester pertama harus ngerasain yang namanya online yang sebelumnya kita nggak pernah ngalamin sebelumnya kita pasti gapteg udah gimana sih ini caranya gitu tapi alhamdulillah semester satu kita semua ngejalanin dengan baik kita semua ngejalanin dengan positif thinking juga buat teman-teman semuanya jangan pernah ngeluh karena kalau misalkan kalian ngeluh juga nggak akan ada manfaatnya buat kalian gitu karena kan kita juga kuliah udah bayar juga semua juga balik ke kita juga jadi gimana kita bisa pintar-pintar memanage waktu kegiatan kita sehari-hari karena ya apapun itu tetap balik ke diri kita apapun apa yang yang kita tanam tuh ya apa yang kita tuai sih gitu sih kalau dari saya karena semuanya udah disebutin nih sama Putri ya tambahan aja kalau ngeluh itu kan pasti ya ya tapi ya setidaknya sadar diri masing-masing lah yang kayak saya bilang tadi kalau ada kemauan situ ada jalan jadi kalau misalkan jangan banyak alasan gitu lah duh internetnya nggak bisa nggak ada kuota nih cari jurnal dimana sih gitu tapi kan kita bisa tanya ke temen atau searching-searching sendiri di internet gitu setidaknya ya pastilah bisa terlalui semuanya gitu ya usaha dulu sih ya usaha dulu nomor satu menurut saya karena kalau misalkan belum usaha belum coba tiba-tiba langsung wujud itu tanya semuanya gimana kalau ada effort di sana paling kita bisa baca-baca dulu ya kan ada pasti ada petunjuk-petunjuknya gitu ya karena berhasil juga nggak mungkin ngasih tugas kita tiba-tiba tugas itu nggak mungkin pasti kasih petunjuk gimana cara ngerjainnya mungkin nanti kalau misalkan bingung baru tanya jangan jangan kayak budaya kan membaca dulu ya bener banget beri akan membaca malas baca karena malas baca kadang-kadang ada yang asli nanya gitu eh tadi tugas apa maksudnya gimana sih coba dibaca dulu ada petunjuknya gitu kan dibaca dulu pelan-pelan pasti ada gitu Oh iya ada nah itu kadang yang kita ketanya juga jengkel gitu ya gimana ditanya terus aja aja gitu ya belum ini belum perhatian betul-betul perintahnya tiba-tiba langsung nanya ini gimana sih gitu ya ya usaha dululah penting usaha dulu ya bismillah semuanya pasti bisa terlalui awali semuanya dengan bismillah yang penting tuh ada niatan untuk berjuang untuk bisa menyesuaikan diri ya walaupun dengan keadaan pandemi seperti ini pasti ada cara-cara deh yang penting kita tuh bisa menyesuaikan gitu ya gitu loh ya ngasih ya itu tadi gimana caranya kita bisa-bisa melalui ini semua jangan biarkan keadaan ini malah membuat kita terpuruk gitu ya semangat produktif intinya jangan males bener jangan males bangkit dari rebahan sekali oke seru banget kayak menyuarakan isi hati seorang angkatan 2020 aku jadi bisa paham gitu problematikanya angkatan 2020 karena aku enggak jujur aku nggak ngerasain aku sempatnya cuma sidang online aja dan itu pun aku jujur sedih banget gara-gara kenapa sih aku nggak kayak temen-temen aku sidangnya di kampus kayak gitu oke thank you ya Jihan putri udah mengobrol barang kita udah dikasih kesempatan oke bareng sobat ngalir juga di rumah sekali lagi selamat ya atas achievementnya tetap tetap semangat kulitnya jangan lupa stay healthy be happy oke oke sobat ngalir dimanapun berada sampai disini dulu ya episode kali ini ngalir akan hadir kembali dengan topik obrolan dan diskusi menarik lainnya untuk itu stay tune terus di ngalir talkshow jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami sampai jumpa di episode selanjutnya bye 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 Terima kasih.